Pasangan Idebawati Pasek Iketut Sudiana dan Idebawati Istri Pasek Ninyoman Muraryani menjalani upacara Apot Galadwijati atau prosesi mediksa untuk menjadi seorang sulinggi. Dipimpin tiga orang sulinggi, upacara Apot Galadwijati yang berlangsung di Geria Nataran Taman Bali dihadiri pengurus PHDI Kabupaten Bangli. Semeton Pasat Tatar Taman Bali mulai berdatangan ke Geria Nataran Taman Bali untuk menyaksikan prosesi upacara resiapnya, Munggah Padiksaan Apot Galadwijati, Idebawati Pasek Iketut Sudiana, dan Idebawati Istri Pasek Ninyoman Muraryani. Bertempatan dengan Rahina Tilem Kalima, prosesi sakral untuk menjadi seorang sulinggi ini dipuput oleh tiga orang sulinggi. Prosesi ini turut dihadiri pengurus PHDI Kabupaten Bangli, Semeton Pasat Tatar Taman Bali. Sebelum melakukan prosesi Apot Galadwijati, kedua Idebawati terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan administrasi, serta mendapat persetujuan dari PHDI yang ditandai dengan pemasangan ini. Upacara Dwijati, Idebawati keduanya. Besar harapan kami setelah Idebawati nanti, Embas Dado Sulinggi bisa mengabdi kepada umat Hindu, khususnya di Taman Bali dan sekitarnya Kabupaten Bangli, dan umat Hindu di seluruh Indonesia. Sementara itu, Sekretaris DPW Partai Perindu Bali, Inyoman Widana, yang juga hadir pada acara ini mengapresiasi dan mendukung upacara yang dikenal sakral untuk menjadi seorang sulinggi. Kami dari kader, dari masyarakat, sangat mendukung. Bila mana umat Hindu, apapun sorohnya, apapun klannya, selama beliau meningkatkan kesucian, untuk mengemban tugas, untuk membantu umat Hindu, kami sangat mendukung. Setelah menjalani semua prosesi Apot Galadwijati, pun bergelar Ide Pandita Empu Wirat Nyananda, dan Ide Pandita Empu Istri Wirat Nyananda. Setelah Ide Bawati menjadi sulinggi, diharapkan bisa mengabdi kepada umat Hindu. Dari Bangli, Dewa Parti ke Ainews, Melaporkan. Selamat menikmati.